Halo semuanya, saya Eka Leri PT Radius Alkindo Electric Di video ini saya akan menjelaskan tentang Hioki Power Climometer Yaitu Hioki Power Climometer 3286-20 Dan tipe terbarunya CM3286-01 Di video ini saya akan menjelaskan banyak tentang perbedaan dari kedua tipe ini Yang mana tipe CM3286-01 adalah tipe terbarunya Akan ada banyak sekali perubahan ataupun peningkatan dari tipe sebelumnya Terutama dari spesifikasi, dari fungsi, dan juga dari segi tampilan Fungsi Power Climometer Hioki sendiri adalah untuk mengukur daya Daya aktif, daya reaktif, daya total, sudut pasa, faktor daya atau COSPI Serta bisa mendeteksi urutan pasa Contohnya bisa mengukur pada kubikel listrik, panel distribusi, serta motor 3 pas Selain itu juga bisa untuk mengukur pengukuran umum Seperti arus, tegangan, dan juga harmonik untuk di tipe tertentu Hioki CM3286-01 adalah Climometer yang diluncurkan pada tahun 2018 Sebagai penganti dari tipe sebelumnya yaitu 3286-20 CM3286-01 mempunyai banyak pembaruan dari tipe sebelumnya Terutama dari segi spesifikasi Pertama dari range ampere CM3286-01 mempunyai range ampere dari 60mA sampai 600A Sedangkan pada tipe sebelumnya dari 20A sampai 1000A Dari sini bisa kita lihat bahwa di tipe terbaru mempunyai akurasi yang lebih baik Karena bisa mengukur pada arus yang lebih kecil Untuk range voltase Pada tipe CM3286-01 juga diturunkan dan menjadi lebih akurat Dari 80V sampai 600V Yang mana sebelumnya dari 150V sampai 600V Untuk lebar Clim sendiri CM3286-01 lebih kecil Yaitu cuma 46mm Karena bentuk yang sekarang lebih diperuncing Tidak seperti sebelumnya yang agak kotak dengan diameter 55mm Propnya sendiri Hioki CM3286-01 hanya menggunakan 2 prop Sedangkan pada tipe 3286-20 menggunakan 3 prop Dan yang lebih penting lagi pada tipe terbarunya CM3286-01 bisa digunakan atau dikoneksikan dengan aplikasi GeneCross Yang mana keuntungan dalam mempunyai aplikasi ini Kita bisa menyimpan laporan secara langsung menggunakan handphone kita yang dikoneksikan oleh bluetooth Secara fisik perbedaan CM3286-02 yaitu perubahan pada bentuk lem Yaitu bentuk lem pada sebelumnya agak cenderung lebih kotak Dengan diameter 55mm dan barunya adalah 46mm Sedikit dikurangi untuk lebar jauhnya Tapi secara bentuk akan lebih memudahkan kita saat melakukan pengukuran di tempat yang lebih sepit Ataupun susah terjangkau Kemudian bisa dilihat kita dari tombol-tombol fungsi Pada CM3286-01 menggunakan selektor putar Yang sebelumnya hanya berupa tombol-tombol Dan juga ada perubahan yaitu di fungsi harmonik yang sebelumnya Ada tombol di 328-6-20 Sekarang fungsi ini ada pada aplikasi GeneCross Yang mana aplikasi tersebut bisa kita install Dan bisa kita download di Play Store Dan kita install di handphone kita untuk mengaktifkan fungsi harmonik tentunya Selain tombol disini bisa kita lihat untuk konektor untuk prop Tipe CM3286-01 menggunakan 2 prop seperti ini Jadi seperti pada klemator pada umumnya Dan ini sangat mudah didapatkan kalaupun klem kita rusak Ataupun gimana ya kita bisa ganti dengan punya klem yang lain Klemator yang lain Karena pada tipe sebelumnya hanya menggunakan 1 konektor Tapi memiliki 3 prop Untuk di tipe sebelumnya 328-6-20 Mempunyai soket untuk mengambil data ya Dan untuk di tipe terbarunya kita tidak perlu menggunakan soket Ataupun mengkoneksikan dengan hardware Cukup kita install GeneCross Kita ambil datanya via aplikasi Karena aplikasi tersebut terkoneksikan dengan bluetooth Jadi sangat mudah untuk mengambil data dari CM3286-01 setelah kita melakukan pengukuran Dan baterai sendiri Baterainya untuk ini menggunakan baterai biasa ya Baterai LR26 Ataupun baterai biasa itu Kalau ini hanya masih menggunakan baterai kotak Jadi ini menggunakan dua baterai biasa Tentunya ada banyak sekali perbedaan dengan tipe sebelumnya Jika masih bingung atau ingin tahu lebih jauh tentang alat ini Silahkan komen di bawah Atau hubungi di website kita Sekian dari saya Salam Radius Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih